Hai guys welcome back to my YouTube channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat sarden yang enak dan yang pastinya cara membuatnya itu mudah dan cepet banget ya guys Bahan-bahan yang sudah aku siapkan untuk membuat sardennya yang pertama ada bahan utamanya adalah ikan nah ikan seperti ini kalau di tempat aku namanya ikan pindang tapi kalau di tempat kalian namanya apa kalian bisa tulis di kolom komentar bagian bawah kemudian untuk bahan bumbunya disini aku menyediakan 3 siung bawang putih kemudian ada setengah bawang bombay yang ukuran sedang selanjutnya ada 1 buah cabai merah besar setelah itu ada 5 buah cabai rawit kecil selanjutnya ada garam dan penyedap rasa dan gula secukupnya dan yang terakhir ada saus sambal ekstra pedas dari Indo Food dalam membuat sardennya disini aku juga menyediakan 1 sendok makan tepung tapioca kemudian aku kasih dengan sedikit air setelah itu aku aduk-aduk sampai tepungnya itu larut dalam air ya guys tepung tapioca disini gunanya untuk menjadikan kuahnya itu agak menjadi kental dan gak terlihat cair-cair banget langkah selanjutnya aku potong-potong terlebih dahulu cabai besar kemudian cabai kecil setelah itu bawang putih dan yang terakhir adalah bawang bombay selamat menikmati selamat menikmati langkah selanjutnya aku akan menumis bahan bumbu yang sudah aku potong tadi yang pertama aku akan menumis bawang bombay dan bawang putihnya terlebih dahulu tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai agak layu dan berbau harum setelah bawang bombay dan bawang putihnya itu aku tumis sampai agak layu dan berbau harum langkah selanjutnya aku tambahkan sedikit air ini airnya kira-kira satu gelas saja ya guys kemudian aku masukkan juga potongan cabai besar dan potongan cabai kecil setelah itu aku masukkan ikan pindangnya selanjutnya aku masukkan garam penyedap rasa dan gula secukupnya kemudian aku aduk-aduk supaya semua bahan tercampur dan bumbunya itu meresap ke dalam ikan setelah itu aku masukkan saus sambal ekstra pedas dari indofood untuk takaran sausnya itu sesuai dengan selera ya guys dan yang terakhir aku masukkan tepung tapioca yang sudah aku campur dengan air tadi kemudian aku aduk-aduk secara perlahan-lahan agar semua bumbu tercampur rata dan supaya ikannya itu tidak mudah hancur ya guys masak sardennya sampai kuahnya itu terlihat agak kental setelah kuahnya kental seperti ini itu tandanya sarden sudah matang dan siap untuk disajikan langkah yang terakhir aku sajikan sardennya seperti ini aku susun ikannya di atas piring kosong kemudian di sampingnya itu aku tambahkan sedikit kuah sardennya ini aku tambahkan kuahnya ya guys selanjutnya aku tambahkan hiasan potongan cabai besar di tepi piringnya selanjutnya aku tambahkan kental hasilnya guys sarden enak dan lezat oke guys sampai disini dulu ya video kali ini thanks for watching and see you next video ya guys dadah bye selamat menikmati